Alhamdulillah, halakulihal wa'alakulihimah bahwa pada malam hari ini pada tanggal 14 April tahun 1983 kita bertemu kembali bersama-sama dalam acara tetap setiap malam Jumat yaitu meresapi acara ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Bapak K.H. Ahmad Siddiq, pengasuh pendok pesanten Asidiki Bukra, Jember, Jawa Timur hadiri, selamat meresapi Saudara-saudara putera dan puteri yang mengikuti pengajian malam Jumat yang saya hormati Sebenarnya sistem pengajian atau bagaimana sebaiknya pengajian ini diatur Saya sendiri masih mencoba-coba Yaitu pertama saya dasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang timbul Baik yang dah dihadirin disini maupun dari yang lain Yang kira-kira dengan itu saya bisa mengukur Keterangan apa yang diperlukan Ini pertama Yang kedua Ada yang sudah menyampaikan saran kepada saya Yaitu untuk mengungkap atau menguraikan hal-hal yang misterius Yang serba gaib Yang katakanlah irrasional Yang tidak Atau yang tidak terjangkau oleh rasio akal manusia Terutama kehidupan nanti sesudah mati Ini saya pertimbang Timbangkan saya bolak-balik Saya masih belum mendapat pengokohan Pendirian atau sikap Sementara itu saya sudah terlanjur memulai Seberapa Eh dua kali kalau saya tidak salah Yaitu urayan Tentang kehidupan sesudah mati Atau Dengan kata lain Perjalanan manusia Atau perjalanan hidup manusia selanjutnya Sesudah kita hidup di bumi ini Ya entah berapa puluh tahun Menurut ajal Kepastian kita masing-masing Tetapi Kita ingin tahu Sesudah itu Apakah masih ada Kelanjutan hidup Nah kalau ada Bagaimana Kelanjutan hidup itu Saya kebetulan memang Orang yang paling Getol Paling Senang atau paling gigis Membicarakan soal ini Justru adalah Imam Al-Ghazali Seorang bekas rektor Universitas An-Niwamiyah Satu-satunya Universitas di timur waktu itu Yaitu di Baghdad Yang kemudian sesudah Beliau itu mencapai puncak Keilmuan Baik ilmu agama Baik ilmu agama Tafsir khadis Fekih Tauhid Maupun Ilmu falsafat Yaitu beliau Selama Selama dua tahun Tekun mempelajari Alam Fikiran Yunani Disamping itu Beliau hidup Di zaman Dimana Aliran-aliran Ilmu Dan Aliran-aliran Kerohanian Kebatinan Itu Pesat-pesatnya Sehingga beliau Bingung Atau Kebingungan Atau Dibayangi Keraguan Akhirnya Beliau Bertekat Untuk Memulai dari permulaan Yaitu Dengan Jalan Mempelajari Secara Tuntas Masing-masing Aliran Yang Terdapat Dari masyarakat Waktu itu Aliran-aliran Keilmuan Dan Aliran-aliran Kerohanian Disamping beliau Sendiri Sibuk Mengajar Dan Memimpin Suatu Klub Atau Majelis ilmu Dimana Para Ulama-ulama Bagdad Berkumpul Pada Waktu-waktu Tentu Beliau Yang memimpin Majelis ini Orang ini Al-Imam Al-Ghazali Sesudah Mencapai Puncak Baik Puncak Kedudukan Sebagai rektor Yang dekat dengan Penguasa Gubernur Atau Gubernur General Kota Bagdad Waktu itu Atau yang disebut Juga Al-Wazir Newamul Muluk Dari Kerajaan Bani Saljuk Turki Waktu itu Di Disamping itu Katakanlah Gaji Beliau Cukup Besar Kedudukan Beliau Cukup Tinggi Sesudah itu Beliau Akhirnya Berkelana Untuk Selama Sebelas Tahun Berkelana Meninggalkan Semua Jabatan Semua Kebesaran Yaitu Mengembara Berkelana Di Padang-Padang Tandus Sampai Akhirnya Beliau Dari Mengembara Sampai ke Damascus Syria Beliau Menempuk Perjalanan Dan Pengembaraan Berkelana Itu Selama Sebelas tahun Akhirnya Setelah Sebelas tahun Itulah Beliau Menemukan Apa yang Selama ini Dicarik Apa yang Selama ini Membayang Hidupnya Yang Berupa Keraguan Pertanyaan Demi Pertanyaan Yang Serba Misterius Yang Serba Merupakan Teka Tekih Hidup Itulah Sebabnya Maka Beliau Hasil Yang Beliau Peroleh selama Sebelas tahun Itu Dibukukan Dalam Buku Besar Yang Terdiri Dari 40 Buku Yang Diberikan Satu Merupakan Satu Apa itu Enseklovedi Tentang Hidup dan Kehidupan Yang Disebut Ihya Uluh Midi Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama Itu Judulnya Nama Dari Buku Besar Himpunan Dari Seluruh Pengembaraan Beliau Selama Sebelas tahun Ditambah Dengan Pengalaman Pengalaman Sebelum Itu Selama Beliau Menjadi Rektor Di Universitas Nyebamiyah Balgani Jadi Menurut Hemat Saya Urayan Urayan Beliau Ini Cukup Representatif Cukup Bonafit Cukup Dapat Dipercaya Cukup Dijadikan Bahan Pertimbangan Dan Pemikiran Oleh Karena Beliau Bukan orang Tanggung Beliau Seorang Ilmuwan Bahkan Kalau Kita Lihat Bagaimana Penilaian Ulama Ulama Terhadap Imam Al-Hajai Ini Hampir Semua Ulama Menilainya Sebagai Orang Orang Ahli Ilmu Ketuhanan Islam Yuluhi Islam Atau Ilmul Kalam Atau Ilmul Tauhid Itu Menganggap Beliau Imam Al-Ghazali Sebagai Salah Satu Tokoh Besar Dalam Bidang Ilmul Tauhid Ini Golongan Ahli Hukum Islam Fekih Fekih Beliau Pun Disejajarkan Dengan Tokoh Tokoh Besar Di Kalangan Ahli Pekeh Atau Fekih Sejajar Dengan Nama Ibnu Hajar Imam Nawawi Imam Imam Yang Lain Sh Sh Sarjana Hukum Sarjana Hukum Islam Beliau Pun Dimasukkan Dalam Kelompok Ini Ilmul Kalam Ilmul Tauhid Ilmul Tasawwub Ilmul Kerohanian Islam Beliau Pun Dimasukkan Satu Tokoh Ulama Ulama Tasawwub Beliau Dianggap sebagai Tokoh Berat Di Dalam Bidang Yang Hebat Lagi Di Kalangan Golongan Ahli Falsafat Islam Filosof Islam Macam Ibnu Sina Alfarabi Ia Beliau Ia Beliau Ghazali Juga Dimasukkan Salah Satu Diantara Deretan Filosof Atau Filosof Atau Ahli Falsafat Ahli Falsafat Islam Yang terkembang Ini beliau Nah Buku yang besar Yang merupakan Yang terdiri Empat puluh Kitab Itu Dijadikan Satu Kitab Ihya Nah disini Antara lain Saya lihat Ada Bab Pada Jilid Terakhir Albab Sabi' Fi Hakikat Ilmaut Wa Ma Yalqahul Mayyitu Filqabri Lila Nafhati Sur Bab Yang ketuduh Dari kitab Yang terakhir Menerangkan Tentang Hakikat Mati Apa Itu Nyatanya Tenyatanya Sejatinya Yang namanya Mati Wa Ma Yalqahul Mayyit Dan apa Yang akan dihadapi Oleh Yang disebut Mayyit Orang mati Filqabri Di dalam Alam Barzah Alam Kubur Prus Bila Nafhati Sur Sampai Dipyuk Sang Katalah Yaitu Mulai Orang itu mati Lalu Lalu Nanti Sesudah Beratus Seratus Ribu tahun Mungkin Dibangkitkan Kembali Tulang belulangnya Yang sudah Hancur Direkatkan Kembali Dipulihkan Kembali Sehingga utuh Lalu Lalu Dibangkitkan Dari alam Dari Kuburannya Masing-masing Kemudian Mengalami Masa Yang disebut Hari Terakhir Al-Yaumul Akhir Atau Disebut Hari Dibangkitkan Dari Kubur Disebut Yaumul Kiamat Kiamat Itu artinya Berdiri Bangkit Bangkit Dari Kubur Dan dikatakan Al-Yaumul Akhir Hari terakhir Oleh karena Inilah hari yang Terakhir dari dunia Sudah itu Nggak ada lagi hari Ditutup Lalu kehidupan Dunia ini Beralih Kehidupan Yang Kekal Abadi Yang disebut Akhirat Nah Sebelum Masuk Hari Terakhir Di dunia Lalu Sebelum Masuk Ke akhirat Ke Dunia akhirat Orang ini Akan Mendengar Tiupan Sangka Kala Dari Malaikat Desarafil Waktu itu Ditiup Maka Untuk Kedua kalinya Seluruh Makhluk Mengalami Kematian Jadi Mati Itu akan Dialami dua Kali Mati Sekarang Pindah Ke alam Kubur Alam Berdah Kemudian Dibangkitkan Dari Alam Kubur Kita hidup Di dalam Hari Yang namanya hari terakhir Atau hari kiamat Sudah itu Mati lagi Nah Sangka Kala ini Bahasa Yang kita Pakai Untuk Menerjemahkan Kata-kata Asur Sampai Kemasa Ditiupnya Sangka Kala Dimana Disana Berakhirlah kehidupan kita Yang Yang disebut Kehidupan Yang Fana Itu Berakhir Sampai Ditiupnya Sangka Kalah Jadi Sudara-sudara Kalau melihat ini Kehidupan kita ini Panjang sekali Kita Manusia ini Sebagai Mahluk Tuhan Yang termulia Yang Dianugerahi Kenikmatan Yang melimpah Kita Harus bersyukur Kita Ini diberi Umur yang terlalu Panjang Kita Akan hidup terus Mulai Sejak sekarang Sampai Sampai Ditiupnya Sangka Kalah Bapak Bayangkan Oleh Karena itu Orang Yang hidup Menghitung Hidup itu Hanya sampai Di bumi ini saja Itu terlalu Pendek Itu tidak sampai Satu persen Dari kehidupan Yang masih Panjang Yang akan ditempuh Oleh Oleh karena itu Agama Memperingatkan Jangan Kamu Ter Panjang Terpaku Pada kehidupanmu Yang hanya semenit Di sini Kamu Masih harus Melalui Lorong Embong Yang Wanjang Yang tidak Kamu lihat Ujungnya Yang terdiri Dari Bukan hanya Satu menit Tidak Berjam-jam Tapi Bertahun-tahun Berpuluh Berabad-abad Yang masih Masih akan datang Kamu Mestinya Jangan Hanya memikirkan Hari tua Waktu pensiun Itu hari tua Itu artinya Hanya satu menit Hidup di sini Tapi Mesti kamu pikirkan Hari depanmu Yang jauh Sampai Sampai Ditiupnya Sangka kalah Di sana berakhir Kehidupan Duniawi ini Sesudah itu Barulah Kita masuk Ke alam baru Yang Alam yang baru Nanti itu Merupakan Alam yang Bukan Alam Tapi Alam Alam Abadi Di sana Kita akan mengalami Kematian lagi Di sana Tidak mengalami Tua lagi Tetap Not Dan tidak mengalami Kesusahan lagi Tetap bahagia Bagi mereka Baik Perjalanannya Selama ini Yaitu yang disebut Alam Akherah Nah Orang yang beriman Sampai di sana Pikirannya Dia Dia berfikir Dia Bercita-cita Dia Berangan-angan Sampai-sampai Bukan sampai Hari tua di sini Umumnya Kita cuma mikir Bagaimana Besok saya Kalau tua Pensiun Enak Senang Bisa Rest Bisa tenang Bisa santai Bisa enak Memang Itu juga harus dipikirkan Tapi Kehidupan kita di bumi ini Katakanlah Satu menit Kalau kita lihat Jangka hidup yang masuk Panjang A Untuk Melihat Masa yang akan datang Inilah Imam Ghazali Bersedia dengan Bersusah payah Mengumpulkan Baik dalil-dalil dari Quran Dari Hadis Sebab Kita tidak akan tahu Apa yang akan terjadi Besok Kalau tidak Mendapat petunjuk dari Yang membuat segala-galanya Pencipta Agung Tuhan yang beritakan Gini Tuhan besok mati Mati Gini 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 Ini perjalanan Diteruskan Nabi membantu Memberikan penjelasan Gini Asalnya sekarang Percaya tidak kamu Tidak percaya Sudah Harus disitu sudah Stop Habiskan umurmu Kebahagiaanmu Kesenanganmu Disini ada Di bumi ini saja Yang satu menit ini Silahkan 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 Dari bagian iman Ah Mari kesini Saya beritahu Kamu ini manusia Makhluk yang oleh Tuhan Sudah disetapkan Kamu adalah Makhluk yang abadi Ah Makhluk yang tidak akan Firna selama-lamanya Tidak firna Kamu akan Abadi Dan akan mengalami Hidup abadi nanti Yaitu dalam Alam abadi Yang disebut Alam Perdana Perdana Percaya Bahagia Sekarang Bersiap Bersiap Untuk Untuk Mencari bekal Bagaimana Saya bisa menyambung Hidup saya Sampai Ke sana itu Bila Sampai Tiupan Sangkata Nanti Bersiap 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 Tidak Takwanya Karena Sangmu yang Padahal Untuk sampai ke sana Supaya kamu kuat Menempuh perjalanan yang Wajang ini Takwanya Takwanya Apa artinya Untuk Pada apa yang Diberikan oleh Tuhan mengikuti petujuh-petujuh Tuhan, menjauhi larangannya, ini jangan kamu berjalan di sini, jangan di sini, ini bisa menjauhkan perjalananmu, sama menyusahkan, sama memberatkan, kalau ingin ringan, ini, lho, tunduk dan patuh mengikuti petujuh-petujuh Tuhan, itu namanya takwah, kalau kamu takwah, sampai ke sana dengan suut, dan lancar, dengan enak, ibaratnya kamu seperti naik jet, naik buing, sampai di sana, sampai di sana, tapi kalau tidak kamu akan merangkak-rangkak, akan merangkak-rangkak mesok, seperti pernah kamu lihat pengalaman baikmu di dunia, ini, ini perbandingan-perbandingan dunia, jadi, saya memang sudah siap untuk membacakan penyiru-penyiru pada, ya, pada majlis ini, pengajian mengenai perjalanan yang panjang tadi, ya, saya kira kalau, bagaimana kita harus menempuh hidup, yang selama satu menit di sini, ini saya kira sudah cukup banyak dihajarkan, ya, bagaimana orang harus amal soleh, harus ini, harus arkanul iman, arkanul iman, itu semua untuk yang satu menit ini, tapi untuk yang sana, itu ada lagi, nah, inilah yang akan dikuraikan oleh dunia, maksud saya, saya akan membaca, seayat demi seayat, untuk tidak mengemukakan komentar saya, opini saya, pendapat saya, konklusi saya, pokok saya di sini, ini, tidak ingin saya ikut sertakan, saya hanya jadi corong saja, menirukan, cuma menirukan saja, tujuh, tidak tujuh, pertumbangkan lagi, ini huraian beliau, al-imam al-lawadzali, yang saya katakan dari, seorang bekas rektor Universitas Anirahmiya, yang, 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 yang tadi itu sudah saya terangkan di sini, setiap waktu itu, ini, satu, kalau ada yang mengatakan hias tujuh, pak, boleh saya mau mengikuti, huraian itu, setelah ayat demi ayat, selembah demi selembah, maka ini akan saya pakai, tetapi, di samping itu, saya sudah terlanjur, untuk membuka, pintu, dan kesempatan, bagi, yang hadir, untuk mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, mungkin, pertanyaan itu, ada yang menyangkut, kehidupan nanti, yang akan diuraikan oleh imam al-lawadzali, ini nanti saya gabungkan saja, tapi, kadang-kadang, ada pertanyaan yang justru masih berlaku di sini, di bumi ini, kehidupan kita di sini, yang satu menit ini, nah, mamanya seperti ini, pertanyaan, apa sebab, setiap orang mati, diselamati, nah, ini, ini soal selamatan ini yang ditanyai, pada, apa, hari tertentu, misalnya, pada tanggal, eh, pada tiga harinya, tujuh harinya, empat puluh harinya, seratus harinya, dan seterusnya, pertanyaannya, itu apakah hanya adat saja, ataukah ada hadisnya, mohon pengerangan, yang kedua, juga, mengenai soal tahlil, selalu diperdebatkan, mohon penjelasan, nah, ini kan, kalau saya menjawab ini, ini pertanyaannya sederhana, tapi, untuk menjawabnya, ya, ini, saya kira perlu, urayan, yang tidak sekedar menjawab, tapi, harus sedikitnya, mengemukakan dalil-dalil, dan bagaimana, persoalan ini, sangkut pautnya, dengan yang lain, ya, lalu, yang mana, yang harus saya, jahulukan malam ini, ya, apakah menjawab pertanyaannya, ini dulu, apakah meneruskan, urayan saya, yang sudah saya mulai, tentang kehidupan, sesudah mati, ini pertanyaan, sekalipun, ditulis, dengan menggunakan, nama yang asing, buat saya, yaitu, Taufik, saya kira, tidak ada yang nama Taufik, di sini, ada, ya, tapi, tidak pantas, kalau dia yang banyak, tulisannya lain, tulisannya, seperti, tulisan wanita, tapi, lalu, di bawah, ini, Taufik, tulisannya, kok, kaku, gitu, jadi, ini rupanya, nyile petok, jadi, tidak apa-apa lah, ini rupanya, malu-malu, kucing yang banyak, saya sudah berjanji, kalau, ada pertanyaan, tidak ada, penanyaannya, saya tidak bersedia menjawab, ya, sekarang, mengaku saja, ada penanyaannya, tidak ini, selain Taufik, ada, wah, rupanya dari wanita ini, menyele petok sungguh, baiklah, kalau begitu, saya, untuk malam ini, saya, mau menerangkan, pertanyaan ini, ya, 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 sudah saya tunda, ini, pengajian, yang sudah berjalan, tapi, ini, apakah, disetujui, saya, membaca, Pak, ini, Urayan Imam Gozali, ya, tapi, ya, maaf ini, kalau, nanti saya sudah sampai bercerita, meneruskan kelanjutan, hidup, sesudah, mati ini, ini, tentu ada, cerita-cerita, yang saya pernah, malam, Jumat yang lalu, ada komentar, itu, kok, seperti, cerita apa namanya, yang serem-serem, kita, ha, horror, 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 iya, memang, memang, betul, itu, memang, yang serem, mengerikan, ada, tapi, yang, yang, menyenangkan, yang, mengembirkan, juga, ada, ya, kita dengerkan saja, apa adanya, gitu saja, komentarnya, terserah kita penonton, nah, gitu, kita ini penonton film, gitu loh, komentar, terserah, nah, ini, adegan-adegan, apa, yang akan dihadapi, oleh, setiap, manusia ini, kita senang, atau tidak, kita enggan, atau mau, ya, mesti, kita hadapi, yaitu, mati, dan, kelanjutan dari mati, apa adanya, yang kira-kira, tidak mati, kira-kira, kalau merasa tidak mati, saya semua ini, merasa tidak akan mati, karena itu, saya senang hidup, ya, tapi, saya kira-kira tidak bisa dihindari, itu, mesti mati, termasuk ya dokternya sendiri, mati, baiklah, sekarang, saya mencoba, membicarakan pertanyaan ini, secara menyeluruh, supaya persoalannya, menjadi terang, ya, pertanyaan ini, tentang, orang mati, dan bagaimana, orang yang ditinggal, yang hidup, baik, yang kepaten, atau, orang lain, yang melihat, ada orang mati, menurut agama, yaitu, Ali bin Mas'ud, saya mau baca data-datanya saja, ya, Raja Allahu Anhu, kala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, man azza musaban, falahu mislu ajiri, siapa yang menghibur, seorang yang kena, musibah kena, malapetaka, maka baginya, sama pahalanya, artinya, menurut agama, orang yang ditimpa, kesusahan, atau bencana, atau apa saja, seperti kepatan, maka, kalau dia tabah, menerimanya, kalau dia sabar, dalam arti, menerima, dengan mental yang kuat, dan pasrah, kepada Tuhan, dan, ribau, Tuhan telah memperlakukan, dia, begitu itu, dia ribau, rela, dengan mengharapkan, dengan ini, mudah-mudahan, saya termasuk, hambanya, yang dikasihnya, oleh dia, tegatnya, saya, mengharapkan, mendapat, ganti, imbalannya, yang disebut pahala, kalau begitu, orang, yang kena, musibah, atau bencana, dalam bentuk apa saja, dia mendapat pahala, bukan karena bencananya, tapi karena, kesabaran, dan ketabahannya, jadi, kalau ada orang sakit, atau kebakaran, atau kebakaran, atau ketubruan, atau kecelakaan, atau kerugian, kalau gagah, itu juga termasuk, musibah itu lah, bencana, tertipu oleh orang, dalam perjagaan, sehingga, atau dia menerima, cek kosong, namanya, itu musibah itu, itu termasuk, malapetak, nah, sekarang bagaimana, mental orang ini, kalau dia itu, sabar, sabar itu apa, sabar itu artinya, tidak ada kok, tidak ada, kegoncangan, sehingga dia, pingsan, atau dia lalu grogi, atau dia lalu, hilang, kesadarannya, atau, apa itu, tidak normal lagi, pikirannya, Nabi bersabda, innamak sabru, indasadmatil ula, yang namanya, sabar itu, justru pada, pukulan pertama, nah, itu, itu yang diuji, kuat kan, nah, kalau kuat, maka dia diberi pahala, pahalanya orang, kuat menahan ini, di dalam Quran, dikatakan, innamai wafas sabiruna ajrahum, di ghairi hisad, hanya orang yang tabah-tabah, menerima bencana ini, lah, yang akan dibalas oleh Allah, tanpa hitungan, berapa, jangan tanya berapa, terserah saya nanti, itu kesalah, ya, karena itu, nilai orang, yang tabah menghadapi musibah, itu digambarkan oleh, Ibu Noabbas, pernah saya memberi keterangan ya, sabar itu ada tiga, ya, ini, 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 peranan kita itu, baik kita yang hadir, sepertinya, dikeliling majid itu, maupun orang yang kepatan itu sendiri, ini yang mau dilihat oleh Tuhan, sabar tiga ini, sabar alaqto'ah, sabar melaksanakan tugas, kewajiban, sampai di mana dia, sampai tuntas, apa mandek di tengah jalan, ini, itu namanya sabar, dalam arti, kontinu, tabah, konstan, ya, sampai tuntas, kalau susu dalam arti, menjalankan tugas agama, ya, maupun tugas-tugas lain, ini, dinilai di situ, wah, orang ini boleh, pegawai yang bagus, atau ini pemimpin yang bagus, ini, tokoh yang baik, karena dia, kalau sudah menerima tugas, dia tidak akan berhenti, sebelum selesai, ya, tahu, nah, ini dinilai ini, ketabahan ini, juga oleh Allah dinilai, ini satu, ini, menurut Ibn Abbas, nilainya 300 derajat, ini untuk perbandingan saya, 300 derajat, ada lagi orang yang digoda, tengah menjalankan tugas, dia digoda, macam-macam rayuan, yang mau menyelewengkan perjalanannya, nah, ini yang disebut, maksiat itu, atau, burhaka kepada Tuhan, penyelewengan, manipulasi, ya, korupsi, komersial, apa, komersialisasi, apa, komersialisasi, dan, segala sisi-sisi, yang tidak baik itu, ya, itu penyelewengan, penyelewengan, dalam bahasa agama, disebut, maksiat, jadi, maksiat itu, durhaka, menentang perintah Tuhan, tidak taat pada Tuhan, itu maksiat, ya, maksiat itu adalah bentuk besar, ada yang sedang, ada yang kecil, itu, bergantung, ya, tapi segala penyelewengan, itu namanya maksiat, ini justru yang akan membelokkan taat tadi itu, menjalankan tugas, dinilai 300 derajat, lalu, rayuan-rayuan, untuk nyeleweng, menyimpang, dan sebagainya, kalau kita tabah, ya, untuk tetap bertahan, tidak mau dirayu, ya, Mbak Manya, ini ketabahan ini, dinilai 600, 600 derajat, jadi nilainya lebih tinggi dari tadi, iya, kita berjalan, menjalankan tugas, terus, dirayu, rayu, 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 tidak mempan, jalan terus, tahu-tahu kita ketiban, ketiban apa, ketiban, Mbak Manya, ada pohon tumbang lah, katakanlah ya, kita kan mau tidak mau, tidak bisa mengelak itu, ini mabrek, atau sedang naik motor, menjalankan tugas, dirayu-rayu, tidak mau, akhirnya selip, Mbak Manya, ini kan namanya, hal-hal yang tidak terduga, ini musibah, ini namanya musibah, tapi sekalipun, kita kena musibah, kita sampai mobilnya selip, membentur tepi jalan, maunya, berusak, bagaimana, sikap mental kita, masih tetap ingat, tugas, untuk meneruskan perjalanan, apa lalu, nangis di situ, terus bunuh diri di situ, terus putus sasa di situ, menghadapi musibah ini, dinilai kalau kita, berhasil, Mbak Mbak, 900 derajat, inilah, nilai agama, ini semua sabar, yang pertama, sabar, menyelesaikan tugas, dinilai berapa, 300 derajat, ini untuk sekedar perbandingan saja, ya, kita dirayu-rayu, digoda, digoda, untuk tidak meneruskan perjalanan ini, kita lawan, kita tambah bertahan, kita dinilai, 600 derajat, kalau kita, mendapat, kecelakaan tiba-tiba, yang mendadak, entah, entah kita apalah, ya, tabraan, apa, ya itu, seperti kepatan, ya, tahu-tahu, kita bersama istri, istri kita mati, mendadak di mobil, itu, aduh, ini bagus, lho kok mati, kok dada, ya opo, lho, saya opo, ya opo, ini tugasmu itu, mau kau teruskan, teman-tah, iya, lho, kalau izah kamu itu, dapat nilai berapa, 900, ini lho, gagahnya orang, yang, tetap, sekali, tugas, tetap, tugas kita harus saya selesaikan, orang yang bersemboyan begini, ini, nilainya di mata agama, inilah orang yang, innamai, wafasadiruna, ajara hum, diwayi, dihissab, orang ini akan mendapat, imbalan dari Allah, tanpa hidup, nah, sekarang, kita kembali, ada orang kepatan, nah, disini, kita yang melihat, peristiwa ini, kecelakaan, bisa merasakan, betapa, terpukulnya, orang ini, kalau dia kemantan baru, betapa, kalau dia sudah beranak, justru karena banyak anaknya itu, betapa susahnya, ya toh, memikirkan anaknya, sakkurat, ya, ini apa, ditinggal, Bapak Etole, Mbak-Mak Bapak Etole, iya toh, yang masih Joko juga begitu, aduh, kasihan, iya toh, dia tidak pernah mengecapi, yang namanya hidup, iya toh, pernah apa-apa, dia sudah, sudah kesusu, Mbak-Maknya, ini semua, kesedihan-kesedihan, kita yang melihat, dikatakan, siapa yang menghibur, orang yang, kena bencana, maka, kalau berhasil, orang itu, dan tambah, sepukul, menjumpuk, ceru-ceru, sampai, Mbak-Maknya, dihibur, diperkuat hatinya, sampai, berhasil, maka, orang yang menghibur, ini, mendapat, pahala, sama dengan, pahalanya, orang yang kena, musibah itu sendiri, ini jelas ya, menghibur, ini namanya, takziah, takziah itu, ini, coroke nih, ngelayat, iya, ngelayat, atau nyelawat, takziah, atau dalam bahasa, modern, bela sungkawa, jadi bela sungkawa, itu jangan, nambahi sedi, sampai nambahi, ini justru, yang dilarang, ini yang namanya, niyaha, niyaha itu, meratapi, meratapi, nasib, meratapi, kesedihan, ini haram, apalagi, lalu, yang namanya, aneh, bu, ngitung-ngitung, kebaikan, yang mati, dengan tujuan, eman, takli lo, duh, masku lo, ini ku, paling api, masalah, paling aneh, pas, pas, ini, di tinggal, duh, kok, melah, kok, walah, semen, pengeranku, duh, dada, ikut, si, 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 orang kuah, eh, ini, mayat itu, tersendat-sendat, dia, karena, ditangisi, ditangis, ya apa, arah, menghadap, tua, ditarik-tarik, dunduk, eh, eh, kan, dia kan, mau maju, ketarek lagi, sampai ada orang mau mati, ya, ini, saya melihat sendiri, waktu, keluarganya itu, menangisi, dalam arti, tidak, lilo, ya, jangan, 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 betul, itu rupiah, tapi tersiksa ini, nyawanya, susah, uh, saya di sini, balik, balik, begitu lagi, saya nanti, saya marah itu, istrinya itu, tega, kamu melihat begini, ini ya, disiksa, suami, bumi sekarang, karena engkau merata, karena engkau tidak lelah, tidak riba, melepaskan, ayo, saya telahkan, biar dia, dipermainkan oleh malekat maut, dia baru, luar saya sentak gitu, dia pun, mati, mati, ini betul-betul, sabda nabi, bahwa, orang mati itu, akan disiksa, karena diratapi, oleh, keluarganya, oleh, dikatapinya, diratapi, dalam arti apa, tidak rela, dicabut, ya, diambil oleh Tuhan, tidak mau, tidak boleh, itu yang haram, nah, untuk ini, dipakailah, saya teruskan dulu, tentang hadis-hadis, bagaimana, pahalanya, kalau, orang, tak ziyah, meneguhkan, artinya, orang yang, yang, kena busibah itu, ya, man azzah, sakla, kusiyah, burda, atau barza, hadis, dari, adi barza, siapa, yang menghibur, janda, orang yang kehilangan, suami, atau anak, dia akan diberi pakaian, kebesaran oleh Tuhan, dalam hadis yang lain, ma min mu'minin, yu'azzi akhahu, dimusibatin, tidak ada seorang, yang beriman, yang mentakziah, menghibur saudaranya, karena malapetaka, illa, kecuali, kasahu Allah, azawajal, nanti, dia akan diberi pakaian, pakaian oleh Allah, min hulalil karamah, dari, pakaian kebesaran, yaum al-kiamati, pada hari kiamat, ini termasuk perintah agama, nyelawat, atau, apa, ngelayat, atau nyelawat, ini, yang bener, yang mana, orang Jember, kalau ngebut, nyelawat, tapi kalau, di, Jawa Tengah, apa itu, ngelayat, yang bener, yang bener, apa itu, yang bener, bener, ngelayat, itu sunat, sunat, yang namanya, ngelayat, bagaimana, ada empat, ini, supaya kita tahu, apa yang harus dilakukan, waktu kita itu, ngelayat, atau, nyelawat, satu, hiyal amru biskabri, yaitu, menganjurkan, supaya tabah menghadapi, entah dengan bahasa redakti, bagaimana, terserah lah, bagaimana, orang yang kepaten itu, supaya tabah, menghadapi musibah, ini satu, walhamlu alaihi, biwa'adil ajri, wa tshadhiru minal wizri, biljahat, memperingatkan, janji pahala dari Tuhan, buat mereka yang tabah, dan, memperingatkan, orang itu, ancaman Tuhan, kalau sampai diam, menyesal, geloh, gak cerimoh, ngersuloh, dan sebagainya, ini, memperingatkan, bagaimana, agama, memberikan pahala, kalau sabah, sebaliknya, kalau ngersuloh, bagaimana, ancaman, ini yang kedua, yang harus, nomor tiga, waddu'a'u lil mayyit, bil mazhirat, takziah itu, yang ketiga, mendoakan, kepada yang mati, supaya, mendapat ampunan, doa'u lil mayyit, itu bukan main, do'u minum, bukan, di situ ada, tau, secara belasuk, model, yang lain-lain itu, ada itu, situ lalu, ketawa-ketawa, main-main, minum-minum, bak main, itu gak tempat, secara agama, Islam lo ya, mestinya, kita doakan malahan, kita harus, membaca doa, doa kepada, majid ini, supaya mendapat, amunan, hadisnya ada ini, yaitu, yang pernah saya baca, idha habartumul mayyita, ya lah, awmarioban, wal fakta, ya lah, wa kulu khairan, fa en maliakata, yuammin'una, jalama, ta hooluna ya, aaah, fa ina maliakata, yuammin'una, Alamak dahulu Nah ya Anumnis alamak Jadi ini orang layak Niku Maksudnya rame-rame Kenapa mbak Kami cuman ngomong Ada karuan Tambah bingung Kisah kepatan Niki Nanti si mikir bujuni mati Nanti mikir Tamu si gunuman Terus Takut si Nggak Nggak Jangan dibangkit Niki yuk napa Salim Anu niki Sedan ini Penyakitnya nopo Wah Dasak diling Penyakit Barang Literan Mati anu Lah kok Maksudnya Dibetan Dokter Malah dipahai Dupisan Wah Wah Iki Jeningan Nyeksau Itu Itu bukan Ngelayat Itu Ya Bukan Ta'ziah Itu Yang dianjurkan Aga Mambukan Yang dinamakan Malah Satu Supaya Orang Ini Tabak Titek Suruh Tabah Dan Diterangkan Orang Yang Babah Itu Dapat Pahalah Balanya Kalau Ngersulah Ngersulah Tidak ada Gunanya Tidak Sudah Mati Ya Tidak Dan lagi Kalau Ngersulah Disiksa Kamu disiksa Juga Majidnya Yang dipersyukar Nanti Nah Ini dua Nomor tiga Mendoa Seperti Hadis ini Beliau Umisalamah Saya ulangi lagi Umisalamah Yaitu Istri Nabi Cerita Begini Nabi Pernah Bersabda Kalau Kamu Hadir Menghadiri Orang Yang Sakit Parah Awil Majidah Atau Orang Mati Maka Ucapkan Kata-kata Yang Baik Kata-kata Yang Baik Ini Entah Dalam Arti Ucapan Atau Dalam Arti Doa Ya Fa'innal Malai Jata Karena Malaikat Malaikat Yang Hadir Mereka Mengamini Apa yang Kamu Ucapkan Nah Ini Sahih Rawah Muslim Jadi Kita Yang Ketiga Yang Namanya Ta'ziyah Yaitu Apa Tadi Mendoakan Majid Ini Supaya Mendapat Am Yang Keempat Walil Hayi Di Jebril Musibah Mendoakan Yang Hidup Isterinya Apa Suaminya Yang Masih Hidup Doakan Mudah-mudahan Dia Dapat Imbalan Dapat Ganti Dapat Apa Itu Perlindungan Dari Dari Allah Yang Lebih Baik Daripada Ketika Yang Mati Itu Masih Hidup Jadi Kita Mendoakan Yang Hidup Ya Bukan Mendoakan Supaya Lekas-lekas Dapat Suami Baru Bukan Atau Atau Lekas-lekas Mendapat Istri Baru Bukan Jangan Begitu Itu Menusuk Perasaan Itu Ya Gak Kena Itu Tapi Kita Mohon Begini Ya Allah Yang Dicabut Suaminya Atau Istrinya Ini Mudah-mudahan Ulehmu Jangan Engkau Kurangi Perlindungan Perlayananmu Ya Terhadap Dia Bahkan Kami Mohon Lebarkanlah Rezekinya Karena Dia Sekarang Sudah Perhilangan Itu Yang Betul Banyak Orang Perempuan Ini Ketika Ada Suaminya Hidupnya Itu Biasa Orang Semua Khawatir Waktu Dia Ditinggal Suaminya Dia Akan Menderita Justru Sebalenya Rezekinya Dibuka Oleh Allah Sehingga Dia Itu Ketika Suaminya Malah Ganti Rezekinya Perempuan Ini Ya Entah Ada Malah Diparing Cukup Adik-adiknya Itu Anak-anaknya Oh Dikawinkan Semua Dengan Cara Yang Diluar Dugaan Ini Betul Saya Berani Menjadi Saksi Saya Cuma Malu Menyebut Siapa Siapa Janja Yang Begitu Tapi Saya Banyak Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Bukanlah Walid Tuhan Tidak Kejam Kalau Dia Mencabut Suami Orang Itu Atau Istri Orang Itu Ada Hikmah Justru Ini Sendiri Merupakan Ujian Iman Nah Nah Inilah Jadi Saya Makalah Disini Ada Suatu Lafal Yang Secara Bahasa Arabnya Begini Yang Perlu Di Ucapkan Boleh Di Ingat Ingat Ini Kalau Kita Berbela Sungkawa Kepada Orang Kepaten Mudah Mudahan Allah Memberi Pahala Ibu Dengan Pahala Yang Besar Ini Satu A'bam Allahu Ajar Wa Ah Sana Izzaka Dan Mudah Mudahan Allah Lebih Baik Menghibur Terhadap Malapetakamu Engkau Akan Mendapat Hiburan Dari Allah Yang Lebih Baik Dan Mudah Mudahan Allah Mengampuni Orang Yang Matimu Azim Mayit Yang Mati Wajah Baram Musibat Dan Mudah Mudahan Malapetaka Atau Musibah Mung Ditempel Oleh Tuhan Ibarat Holong Holongnya Ini Dipendel Oleh Tuhan Mudah 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 Ganti Imbalan Yang Lebih Baik Jangan Disebut Mudah Mudah Dapat Suami Yang Baik Jangan Ya itu Saya Sendiri Jangan Begitu Itu Dosa Ini Orang susah-susah kok malah dipintip-intip Gak boleh itu free kick Jadi inilah ucapannya Mudah-mudahan engkau mendapat pahala yang besar Atas musibah ini Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan hiburan Penenang Mudah-mudahan Janazah atau mayidmu Suamimu atau anakmu Akan diampuni dosanya oleh Allah Dan mudah-mudahan Malah petakamu ini Sekaligus Tuntunan agama Kalau takziah Takziah itu hanya Dianjurkan Sebelum lewat Tiga hari Sesudah mati Jadi dari mati Itu Tidak boleh lewat Tiga hari Itu sunat Mendapat pahala Kita Takziah melakukan Belas Tidak boleh Tidak boleh lewat Tiga hari Ini yang baik Hari bertabung Itu adalah Tiga Masih 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 sedih Nah Lebih dari Tiga hari Lebih dari Tiga hari Kurang Jadi Mamanya Sudah Satu minggu Ada orang Datang Oh Mbak Yuh Tandang ke Paten Iya Satu Minggu Aduh Ya Ini Membangkit Bangkit Ini Mengingatkan Lagi Saya sudah Terhibur Samban Mewek Saya Nangis Wah Gini Nah Ini Malah Tidak Baik Karena Itu Diberi Batal Belas Tunggawah Itu Hanya Berapa Tiga hari Ini Ada Kata-kata Tiga hari Kemudian Ada Lagi Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Sallam Waktu Ja'far Ibu Nabi Falef Itu Apanya Misananya Kanjir Nabi Gugur Itu Keluarganya Dalam Keadaan Trihatin Nabi Lalu Bersabda Kepada Sahabat Eh Isna'u Li'ali Ja'far Su'anam Eh Bikinlah Makanan Untuk Keluarga Ja'far Waqad Ja'ahu Ma Yesh'aluhum Karena Telah Menimpa Mereka Yang Membuat Mereka Ibu Membuat Mereka Prihatin Ini Hadis Jadi Pada Waktu Keluarga Ja'far Itu Kepaten Itu Tetangga Tetangga Diajuri Oleh Nabi Supaya Mengantarkan Makanan Ke rumah Itu Karena Orang Yang Kepaten Sudah Tidak Sempat Untuk Memikir Kenakannya Memasak Masak Dan Sebagainya Jadi Inilah Asal Mula Asal Atal Adat Sisi Adat Yang Berlaki Kalau Ada Orang Mati Ada Yang Bawa Berat Ada Yang Bawa Guong Ini Hadis Ini Ini Hadis Sahih Dimana Nabi Menganjurkan Kalau Klet Terlek Disuruh Bikin Masaan Yang Sudah Matang Suruh Antarkan Pada Keluarganya Ja'far Yang Masuk Kepaten Itu Karena Waktu Itu Keluarganya Itu Hibuk Memikirkan Yang Mati Itu Maka Oleh Karena Itu Sekarang Timbul Pertanyaan Bagaimana Kalau Orang Yang Kepaten Itu Sendiri Sudah Ditipas Kepaten Masih Harus Menyiapkan Makanan Masih Harus Dia Itu Bersisa Kayak Masak Masak Untuk Menghormat Mereka Yang Ngelawat Atau Ngelayak Tadi Bagaimana Nah Disini Ulama Ulama Membicarakan Dan Menemukan Sebuah Hadis Yang Hadis Inilah Asal Mulanya Timbul Pendapat Di Sebagai Nama Islam Bahwa Kumpul Kumpul Di Rumahnya Orang Kepaten Itu Ada Mengatakan Makruh Ada Mengatakan Haram Yaitu Hadis Ruhal Imam Ahmed Wabun Majah Di Isnaj Sahih Anjarir Ibn Abdi Allah Al-Bajali Kuna Naub Iji Ima'a Ila Ahli Al-Bayti Wacan'ah Humu Al-Toham Minan Nya Kami Sahabat Sahabat Nabi Ini Kata Seorang Sahabat Namanya Jarir Ibn Abdullah Al-Bayti Na'ud Duh Ima Menganggap Kumpul Kumpul Ila Ahli Al-Bayti Yang Dinar Rumah Yang Kepatain Itu Wasun Ahum At-Toham Dan Mereka Membikin Makanan Menyiapkan Makanan Itu Kami Anggap Atau kami Itu Minan Niyaha Termasuk Niyaha Apa Niyaha Niyaha Itu Yaitu Hersuloh Meratat Yang Mati Dalam Arti Ya Trimo Jadi Ditafsirkan Disini Niyaha Wawajhu Addi Minan Niyaha Masih Misid Datri Istimami Di Amril Hazan Ali Di Amril Huzmi Dari Sudut Mana Kok Dianggap Ini Sebagai Suatu Niyaha Oleh Karena Terlalu Memperdalam Dan terlalu Memperpukat Apa itu Mempersangat Perhatinya Dan kesusahannya Orang yang Terpimpa Misidah Kepat Kemudian Di Dalam Penjelasan Lebih Jauh Apa itu Niyaha Dalam Bentuk Apa Niyaha Yang Diharamkan Yaitu Satu Al Al Buka Ma'araf Uskaw Dan Najd Wa Wah Haram Dengan Sadari Ini Kejelasan Ahli Hukum Ahli Hukum Ikhlam Atau Fukoha Yang Dimaksud Niyaha Iyalah Menangis Dengan Mengangkat Menyaringkan Suara Bungo-bungo Melolong-lolong Jadi Nangis Yang Keras Isin Niyaha Itu Tandanya Gak Terimu Aduh Pak Bapak Isul Kok Ditinggal Aku Ketolokan Ya Ini Gak Mulih Ini Haram Dan Termasuk Dosa Besar Ya One Neged One Neged Ngitung Ngitung Keapian Niyaha Jadi Kebaikannya Itu Hilang Sekarang Karena Andi Mati Itu Disicali Ditangisi Dirasa Begini Ini 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 Tanda Ngerima No Artinya Ini Yang Diharamkan Ininya Ini Satu Nomor Dua Wasyak Kusaw Bin Wamishli Wasyak Kusaw Bin Merobek Robek Baji Sambil Merobek Kusum Nya Atau Kusapa Wih Katrek Katrek Kan Kusum Nya Ini 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 Haram Ini Termasuk Niyaha Tidak Kerim Bagi Bagi Sambil Ember Apakah Dan Tidak Sambil Tidak Sambil Tidak 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 si Maya terputar itu karena dia dibodeli oleh keluarganya warna silsar dan ngoreng-ngoreng rambut rumbi itu enggak dikelung dia berawut rabeh sampai telek rupanya ada lagi di sini watas tidur wajah siap membuat hitam mukanya corek-corek namanya ya wakti agar bajunya ini enggak boleh begini ini yang niaha ini yang dilarang jelas ya haram itu jadi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallam menegaskan soal yang dimaksud niaha iyalah dalam sabdanya leysa minna tidak termasuk kita mabbarbal khudud siapa yang menempilingi memukul titi wasyakkal juyuk dan merrobek-robek sah sahnya itu dirobek-robek wada'a dan bengok-bengok di da'wal jahiliyah dengan seruan-seruan yang tidak berbau agama jahiliyah ya entah dengan cara oh kenapa adik mendahuri aku mamanya bukankah baru kemarin kita di anu jembatan mamanya oh apa itu enggak boleh itu apa kata-kata apa itu loh ini anu pak ini kesenian ini pak anu kesusateraan diklamasi terakhir oh gak usah diklamasi diklamasi jahiliyah itu yang dinamakan wada'a da'wal jahiliyah yang tidak berbau agama ikhlas wakala sallallahu alaihi wa sallam anna ihatu idha lam tatuk orang yang niaha artinya orang yang melolong-lolong yang nangis-nangis tadi itu idha lam tatuk apabila dia tidak bertobat suqamu yaumal qiyamah dia akan dibangkitkan di hari kiamat wa'alihah sirbalum min khatiran dia akan pakai baju terbuat dari khatiran wadarum min jurat pokoknya dia akan disiksa berbaju apa aspal yang panas ya dan diberi siksaan lah pokoknya orang yang niaha artinya dengan ancaman ini berarti orang yang niaha itu termasuk dosa besar bukan haram saja dosa besar orang yang melolong-lolong ya sampai golong kuming mukul-mukul mukanya itu seperti seorang edan itu termasuk dosa besar apa maksudnya intinya apapun perbuatan yang menunjukkan tidak rela menerima takdir Allah ya musibah ini diterima dengan rasa jengsel dengan rasa marah marah kepada Tuhan kenapa suami saya kenapa istri saya diambil nah ini gak ridho ini yang yang penting dan menunjukkan rasa kecewa dan marah ini yang dirarah sudah jelas ya nah tadi sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali mengatakan kumpul-kumpul di rumah mayid dan membuat makanan itu kami anggap sebagai niaha nah disini orang menggunakan pikirannya apakah betul tahlil yang diadakan disini itu termasuk meratapi dan tidak nerima no ini motivasinya yang harus dicari dulu apakah justru mereka itu dengan tahlil itu berdoa memohonkan ampunan nah disini karena itu akhirnya ulama mengatakan paling netral makhrib paham sudah ya paling netral makhrib jadi orang kumpul-kumpul menurut aslinya disinatkan bagi tetangga-tetangga orang yang kepatan untuk menyediakan makanan yang bisa menginyangkan orang yang kepatan sehari semalamnya jadi sehari semalam itu bagaimana orang yang kepatan itu jangan sampai memikirkan soal masak-memasak disukupi oleh tetangga-tetangga yang misunat karena hadis tadi itu malah dikatakan orang yang kepatan itu supaya dipaksa makan sebab mungkin mereka itu dicerteri diberi makanan itu malah malu tapi supaya dimasak buat makan itu ya mungkin karena dia terlalu hot sehingga tidak mau makan pasangan supaya dia pulih sembahin normal kalau orang tidak makan kan malah tambah ini aslinya nah lalu disini beliau mengatakan dan apa yang dibiasakan tapi kalau orang yang nyaha waya harumu tah tah yiatuhu linna ihad biannahu i'anatun ala maksiyah kalau yang kunyinya apa yang kepatan itu melolong-lolong merata-perata bengok-bengok enggak terima kok kemengwe makanan haram yang memberi makanan haram kalau ini ngulungi kalau tambah kuat dia melolong-lolong kalau diberi makan oh tambah dati nah itu jadi biar dulu biar kalau dia sudah tenang sudah reda ibarat kopi itu sudah ngelep nah habis ngisor ngabe lase kenapa mbak ya gitu itu wonton go sekepi itu wonton beres kersane ini wawas yang adang kan biasa di sini yang adang itu siapa? apa nyonya? tidak ketonggo tinggiri si bawang apa ya itu kebiasaan di sini itu tak-tak dengan ini sunat ya membantu jangan dibebatkan pada uangnya yang punya jangan ini di otaknya tumbas sangat berat jangan jangan urunan gotong royong nah ini harus dihidupkan ini ini artinya meringankan bukan itu tapi kalau kita yang tempatan dijaluin ini ada biaya biayanya cuma berapa 100 ribu wah 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 itu aku mikir mikir malahan di sini dikatakan kalau uang mayut itu punya utang lalu lalu hartanya apa peninggalannya itu lalu diambil untuk selamatnya haram haram karena utang harus dijahulukan jadi harta miliknya orang yang ke patent ini yang harus dijahulukan tidak tiga sebelum dibagi waris pertama untuk sekedar menyelenggarakan penghuburan biaya penghuburan boleh ini diambilkan pertama ya berapa kan tidak banyak untuk keingkapan ya untuk itu syukur kalau ini tidak bisa dikuatkan jadi gotong royong anak-anaknya atau keluarganya lebih baik terus yang kedua utang harus di long jadi uangnya berapa babanya kata kalau ini bisa sekarang pinjemannya pada bank kepada anu berapa harus dikurang 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 jadi tidak boleh terus merem ayo anaknya tiga terus tidak boleh tidak boleh tidak harus kasian itu nanti ini dikepukin dikuburan itu punya tanggungan itu masa kita mau menari-nari di atas penderitaan orang tua kita karena itu kalau kita menjadi ahli waris tidaklah tahu diri jadi kita itu jahulukan kepentingan satu bagaimana dia dapat ditandingkan keperlunya diambil yang kedua utang utangnya harus disusun jangan disusun dibagi karena itu biasanya pembagian waris itu nanti kalau sudah berapa harinya gitu ya entah 100 hari entah berapa harinya pokoknya itu sudah perhitungan apa kita kita nomor tiga apakah dia itu punya tanggungan zakat kalau dia kaya kalau punya tanggungan zakat ya harus dikeluarkan malam ada lagi ada lagi sempat apakah dia sudah berkewajiban haji atau belum kalau dia sudah berkewajiban haji tapi belum dikerjakan tidak harus nah itu karena itu ada yang menghajikan orang mati kan ada ya nah itu caranya sudah murah gampang tidak harus orang itu diongkosi dari sini langsung ke sana tapi harus orang yang sudah haji tapi bisa orang yang di sana kita hidup orang penduduk sana orang yang sudah mungkin di Mekah kita minta untuk melakukan haji atau nama di Manjir nah ongkosnya lebih murah di sana itu yang namanya apa sekarang amanat ada itu karena menganggap yang mati itu punya tanggungan meskinya wajib haji tapi belum dikerjakan nah ini nanti saya semoga akan dalil-dalilnya dah sudah itu barulah ini waris nah jelas ya kalau sudah waris berarti sudah menjadi berpindah milik bukan majut lagi tapi yang punya adalah ya ini ahli waris si A dapat ini D C sudah dibagi dan kemudian sekarang Mbak 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 atas persetujuan dan izin dari anak-anak ahli waris yang sudah dapat bagian masing-masing iya mereka lalu ingin bersegetah mengadakan doa bersama ini ini sekarang saya tanya apakah harta uang yang dipakai itu uangnya majut bukan lagi jauh ini uangnya siapa ya ahli waris sekarang ahli waris bermaksud untuk bersegetah boleh apa enggak ini jadi jauh bilik nanti saya cinta jauh jadi yang dilarang yaitu apabila selamatan itu menambah beban yang ini yang tidak tidak sesuai dengan sabda nabi tadi justru nabi menyuruh tetangga-tetangga untuk membuatkan makanan buat yang kepaten supaya untuk meringankan beban apakah istri berupa makanan sudah matang apakah berupa bahan-bahan seperti yang dilakukan disini ya ini ya apa betul setelah saya bahwa disini kalau ada orang kepaten tetangga-tetangga itu ngirim-kirim itu apa betul mandak istri-istri ini loh ya hajit apa diambilkan dari uangnya yang kepaten apa gotong royong dari tetangga-tetangga nah disini pertanyaannya dilarang tidak dilarangnya baik tidak baiknya disini kalau itu menambah beban yang tepatan itu tidak baik paling sedikit makro ya makro tapi kalau diambilkan dari mayat yang punya hutang haro mengurangi harta apa mayat yang punya hutang atau punya kewajiban tadi itu loh nah itu tidak punya tapi kalau memang makanan yang disediakan disitu itu dari gotong royongnya tetangga dan teman-teman oh bagus itu sesuai dengan anjuran nabi diisna'u li'ali ja'far fa'anen faketja'ahum ma'yushwili ini jelas tidak ini persoalannya ini satetani satu-satu supaya kita tahu dari segimananya harus dilihat bagaimana apa yang bertanya merasa sudah terjawab siapa yang merasa bertanya kok menengah ya apa sekarang saya bertanya kepada hadiri apakah ada orang bertahlil titik beratnya itu apa nah ini kita harus teropong dulu jangan kita melihat persoalan itu secara let terolek secara lahiriah secara kulit orang kumpul-kumpul orang kumpul dan kumpul itu ada macam-macam kalau kumpulnya disitu meraung-raung melolong-lolong meretap-meretap lalu diperintahkan ada acara nangis loh apa ini masalah ini saya jangan dikira bohong ini ada orang luar ini kalau saat-saat ada ini kur nangis malah pakaiannya diatur begitu rupa anak-anak buahnya itu ponaknya apa dengan pakaian begini gitu dikit kepalanya terus ini 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 posok nangis dibikin-bikin itu itu enggak boleh itu enggak boleh tapi sekarang saya tanya orang tahlilan siapa tidak ada acara nangis bersama ada tidak ada dong tidak ada yang ada apa Baca yasin Gitu Terus la ilaha illallah Kan gitu Sekarang kita nganti selidih satu-satu Bagaimana hukumnya baca yasin Bagaimana hukumnya baca la ilaha illallah Terus doa Allahumma amin Sudah selesai Keluar hidangan Sekarang hidangan dari siapa ini Entah seratusnya Apa empat puluhnya Berapa ribunya Ini dari siapa Apakah Dari anak-anaknya Apakah Dari istrinya Kenapa kok Sambil menyukui sedekah Saya ingin bersetegah Untuk yang mati Saya yang meluarkan sedekah Pahalanya biar dia dapat Kalau begitu Lain lagi persoalan Paham Sudah-sudah Ini harus dilidiki satu persatu dulu Jangan digebiawiah Wah itu sunat Atau itu haram Itu big'ah Itu baik Nanti dulu Dilihat dulu Bagaimana ini Ini supaya kita itu Objektif Objektif Ya Di dalam menghadapi Masya alam Memang Ada orang Yang tidak Senang tahlil Semuanya cuma satu Janganlah Membikin Melarat Oh yang Jangan menambai Melarat Orang yang sudah Melarat Ada itu Janganlah orang Yang sudah Memikul beban Ditambai beban Ada tidak itu Ucapan Itu logis itu Oke Cuma sekarang Maksud Sambil Dan begitu apa Hantam Keromo Semua orang Yang selamatan Itu begitu Nah Nanti dulu Itu Oleh karena Semarilah kita Membenahi Masalah ini Secara tenang Ya Bina kalah Apa pegangannya Nah untuk ini Saya minta maaf ini Saya terpaksa Tidak bisa Meneruskan Atau Menuntaskan Keterangan Malam ini Ya Saya akan Mengemukakan Minggu depan Bagaimana Dan apa Yang dilakukan Orang Ketika Melakukan Sahlil Dan apa Jalilnya Baik Quran Maupun Hadis Ini saya janjikan Malam Jum'ah Yang akan datang Dan terpaksa Atara Itu tadi Yang pertama itu Yaitu Untuk Kitabnya Imam Buzali Tadi itu loh Yang untuk Kelanjutan Youtube Nanti itu Saya terpaksa Ya tunda dulu Tapi ini Belum selesai Jawaban ini Saya memang Mengatakan ini Pertanyaannya Sederhana sekali Tapi oleh karena Masalahnya ini Saya anggap Masalah yang Terlalu Dipahami Terutama oleh Angkatan muda Oleh Senterasi muda Ya Maka perlu Ini Dijelaskan Secara Agak Terperinci Ya Kata-kata itu Jangan termasuk Di dalam Firman Allah Walataku Walataku Malayshalaka Bi'alam Inna Shama'a Walbasar Walfu'ada Kullu Ula'ika Kana Anhumas Hula Ini Satu Ayat Yang berlaku Walataku Jangan Kamu Mengikuti Malayshalaka Bi'alam Apa-apa Yang kamu Tidak punya Pengetahuan Tentang itu Kamu Dak Ngerti Lor Kisul Ikuti Kuto Dak Boleh Jangan Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Kamu Belum Mengerti Inna Sama Karena Pendengaran Walbasara Penglihatan Walfu'ad Fikiran Hati Itu Masing-masing Akan Ditanya Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Jadi Seorang Islam Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Apalagi Mengenai Agama Yang Orang Itu Belum Tahu Belum Tahu Bagaimana Hukumnya Bagaimana Keterangannya Apalagi Buat Orang-orang Yang Mengerti Kita Ini Bukan Termas Ya Setengah Awam Kita Ini Ya Kita Bukan Orang Orang Yang Termasuk Tingkat Tinggi Tapi Juga Bukan Tingkat Terendah Saya Mengerjakan Sesuatu Tanpa Mempunyai Pengetahuan Atau Tanpa Mempunyai Pegangan Apalagi Masalah Agama Oleh Karena Itu Saya Insya Insya Allah Minggu Depan Saya Akan Mengemukakan Apa Alasannya Mereka Yang Mengadakan Tahlil Apa Yang Namanya Upacara Tahlil Nyatusi Apa itu Ditung Dinanan Ya Yang ditanya Itu 7 hari Ada Lagi Apa 40 hari 100 hari Ada lagi Hole Ya Hole Itu Apa itu Pak Mohon Diterangkan Insya Allah Mampu Saya Akan Saya Coba Menjawabnya Minggu Depan Mana 7 ya Kita Akhir Diterangkan Dan Saya Kalau Ada Keterangan Yang Ketereset Atau Yang Terlanjur Kurang Baik Pada Pendengaran Atau Keriru Dan Atau Meninggung Ya Saya Mohon Maaf Dan Kalau Keriru Dan Tahu Keriruan Saya Mohon Diperbaiki Pokoknya Saya Minta Dikoreksi Dan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih